Intro Hai, berjumpa lagi bersama channel Faris Creative Freedom Kali ini kita akan mengangkat biografi seorang tokoh investor besar di Indonesia Yang mungkin sebagian orang menjulukinya sebagai Warren Buffett nya Indonesia Yaitu Law King Hong Yang menariknya dari sisi Law King Hong ini adalah Dia punya semacam prinsip hidup ya Jadi dia mengatakan bahwa menjadi seorang investor saham itu bisa membuat kaya Meskipun dia tidur saja Karena dia punya perusahaan publik yang harga sahamnya selalu meningkat dan menghasilkan laba besar Tentang kehidupannya Jadi Law King Hong ini menggambarkan bahwa dia itu sebenarnya orang yang bebas Dia tidak punya bos, tidak punya kantor, tidak punya pelanggan dan tidak punya karyawan Jadi Law King Hong ini masuk dalam kategori seorang investor yang investor pribadi Bukan sebagai investor yang memiliki perusahaan terus memiliki banyak anak usaha Nah profile dari Law King Hong ini Dia lahir di Jakarta Di Indonesia Orang tuanya itu berasal dari Pontianak Jadi pada waktu itu Orang tuanya Orang tuanya itu tinggal di Pontianak Sebagai pekerja Lepas ya Jadi pekerja dari pagi sampai senja Dan pada akhirnya Orang tua Law King Hong ini merasa bosan dengan pekerjaan tersebut Sehingga tanpa membawa banyak bekal Mereka memutuskan untuk pindah ke Jakarta Nah pada akhirnya orang tua Law King Hong ini mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai toko Nah disanalah di Jakarta inilah Law King Hong ini lahir Yang berasal dari keluarga sederhana Nah kalau dibandingkan dengan Warren Buffett Sebenarnya Warren Buffett itu lahir, terlahir sebagai seorang yang memang orang tuanya berada Karena orang tuanya itu salah satu DPR ya Kalau di Amerika itu Nah Warren Buffett ini karena dia hidup sebagai orang yang biasa ya kan Dia baru memutuskan untuk masuk ke dalam Apa namanya Untuk pindah ya Jadi dia tidak bekerja memutuskan untuk bekerja secara mandiri atau personal dia Itu setelah umur 30an tahun Sedangkan Warren Buffett itu Umur 11 tahun pun sudah menjadi investor karena dia memang berada di lingkungan orang yang mampu Nah Sekarang Warren Buffett ini memiliki seorang istri Dan dikaluniai dua orang anak Ini apa Pada tahun 2012 Warren Buffett ini sudah memiliki aset Ya dia memang fokusnya ke saham ya Yang ini sebesar 2,5 triliun Aktifitas sehari-hari dari orang dari Lokeng Hong ini Yang dikenal dengan RTI Reading, Thinking, dan Investing Jadi dia pekerjaan sehari-harinya itu hanya Membaca apa namanya Koran, terus membaca statistik saham Membaca laporan keuangan dari perusahaan Nah Lokeng Hong ini termasuk juga sebagai Salah satu investor paling santai ya Di dunia Jadi investor dari Indonesia paling santai Jadi Dia Sangat suka dengan istilahnya itu Jalan-jalan ya Jadi Dia itu sudah berkeliling dunia Di hampir 5 benua Ya kan Dan dia menargetkan setiap tahun itu Dua kali Untuk pergi ke luar negeri Karena Dia ini betul-betul menikmati Ya kan Kehidupannya Sementara sambil dia tidur Sambil dia berjalan-jalan Ya kan Uang itu akan terus Datang Asetnya dia akan terus berkembang Nah ini yang Sebenarnya Bagi kita Terutama yang Generasi muda ya Bagaimana Kita belajar dari kehidupannya Lokeng Hong ini Agar Kehidupan kita itu tidak Dalam tanda kutip ya Habis di jalan Ataupun habis dengan urusan Pekerjaan kita sehari-hari Seperti itu Karirnya Jadi Karir di Lokeng Hong ini Sebenarnya hampir Sebagian besar ya Masa dia bekerja itu Kebanyakan Dihabiskan di Dunia Keuangan Ya kan Jadi setelah dia Lulus SMA Terus pada tahun 1979 Dia Pada waktu itu Karena tidak memiliki uang Untuk Apa namanya Melanjutkan kuliah Lokeng Hong ini Bekerja ya Sebagai Pegawai tata usaha Di PT Oversus Express Bank Atau IOB IOB ya Sambil Bekerja Ya kan Dia juga mengambil Berbisa kuliah Ya Mengambil kuliah Malam Urusan Sastra Inggris Di Universitas Nasional Nah Pada tahun 1989 Tepatnya Seperti tahun Setelah dia Bekerja Dan setelah dia Apa namanya Kuliah Ya kan Dia mulai menjadi Universitas Nasional Saham Yaitu dengan usia Tidak mudah lagi Sudah 30 tahun Usianya Jadi kalau Warren Buffett Itu umur 11 tahun Itu udah kenal Dengan saham Sedangkan Lo Keng Hong Ini termasuk Udah Cukup Dibasah 30 tahun Nah Menariknya Jadi Si Lo Keng Hong Ini sempat Menceritakan Bahwa Pengalaman Dia Bagaimana Mengumpulkan Apa namanya Uang Untuk membeli saham Jadi Setelah Mendapatkan Uang Dari pekerjaannya Dia Lebih suka Untuk Menyisihkan Uangnya Membeli saham Jadi Dia mengatakan Kebanyakan Orang Ketika Mendapatkan Gaji Dihabiskan Dengan Konsumtif Terus Beli Mobil Dan Kebutuhan Lainnya Lo Keng Hong Ini lebih Condong Untuk Uang-uangnya Itu Di Investasikan Kedalam Saham Dan Karena Dia Sebagai Seorang Investor Yang Belajar Autodidak Dia Menceritakan Juga Sempat Mengalami Kerugian Dan Akhirnya Dia Belajar Dari Buku-bukunya Warren Buffet Itu Yang Lebih Kurang Ada Empat Bulan Buku Dia Belajar Akhirnya Dia Menuai Sukses Saat Ini Jadi Sebenarnya Perjalanan Panjang Bagi Seorang Lo Keng Hong Ini Untuk Menjadi Super Investor Hingga Saat Ini Nah Pada Tahun 1990 Lo Keng Hong Ini Pindah Dia Bekerja Di Bank Ekonomi Jadi Pada Waktu Itu Di Pekerjaannya Pada Waktu Itu Dia Merasa Secara Jenjang Karir Dia Akan Susah Untuk Naik Jenjang Karir Akhirnya Akhirnya Dia Pindah Ke Bank Ekonomi Pada Waktu Itu Di Bagian Pemasaran Nah Tahun 1991 Tepatnya Satu Tahun Setelah Dia Pekerja Terus Dia Diangkat Sebagai Kepala Cabang Nah Ini Sebenarnya Titik balik Yang cukup Bagus Bagi Lekeng Hong Karena Selama Ini Gajinya Kecil Tentunya Yang Disisihkan Kecil Setelah Dia Naik Sebagai Kepala Cabang Bank Ekonomi Tentunya Ini Berarti Kenaikan Gaji Bagi Dia Dan Berarti Juga Bahwa Semakin Besar Uang Yang Dia Bisa Sisihkan Untuk Membeli Saham Nah Pada Tahun 1996 Lekeng Hong Ini Berhenti Dari Pekerjaan Jadi Dia Memutuskan Berhenti Dan Berkonsentrasi Penuh Menjadi Seorang Investor Saham Jadi Hingga Saat Ini Makanya Dia Bilang Bahwa Dia Itu Seorang Yang Bebas Dia Tidak Punya Bos Tidak Punya Kantor Tidak Punya Karyawan Terkait Dengan Investasi Jadi Pada Tahun 2012 Lekeng Kong Ini Memegang Lebih Kurang 30 Saham Dan Tiga Top Saham Itu Bisa Dikatakan Memberikan Return Yang Luar Biasa Kenapa Dikatakan Luar Biasa Ini Contohnya Satu Ini Yang Terbaik Adalah PT Multi Breeder Adi Adi Indonesia TBK Atau Kode Saham MBHI Jadi Ketika Dia Membeli Saham Ini Pada Waktu Ipo Pertama Kali Jadi Kalau Dulu Membeli Saham Itu Tidak Seperti Sekarang Sangat Mudah Cukup Dari Handphone Terus Kita Sudah Bisa Membeli Ataupun Menjual Saham Jadi Kalau Dulu Membelinya Harus Ngantri Terus Masuk Ke Whiting List Nah Pada Waktu Itu Saham Yang Pertama Kali Si Lu Keng Ini Beli Adalah MBHI Ini Dia Pegang Selama 6 Tahun Menghasilkan Return 20.500 Persen Jadi Kebayang Betapa Besar Uang Yang Diterima Jadi Megang 10.000 Itu Hitungannya Milyaran Sudah Berinvestasi 10.000.000 Itu Udah Return Itu Dan Itu Belum Ini Baru Return Harga Saham Jadi Beli Harga Sekian Jual Harga Sekian Ada Juga Sebenarnya Keuntungan Tiap Tahun Bagi Seorang Investor Seperti Ini Adalah Dari Sisi Dividend Jadi Perusahaan Menguntungkan Menghasilkan Lapa Tiap Tahun Dan Mereka Juga Membagikan Dividend Nah Ini Berlipat Keuntungannya Terus Saham Yang Kedua Yang Menghasilkan Cukup Tinggi Bagi Lokeng Ini Adalah PT Panin Finansial TBK PNLF Ini Kode Saham Ini Memberikan Return 160% Dalam 21,5 Tahun Yang Ketiga Adalah PT Riktender Indonesia Kode Saham RIGS Dia Memperoleh Return 68,75 Dalam Kurang Dari Satu Tahun Nah Ini Tiga Saham Yang Masuk Dalam Kategori Ritem Tinggi Yang Dipegang Oleh Lokeng Hong Nah Disini Kita Akan Menjebarkan Maksudnya Menampilkan Prinsip Prinsip Investasi Yang Dijalankan Oleh Lokeng Hong Jadi Yang Pertama Prinsip Dia Adalah Menjadi Kaya Sambil Tidur Dengan Investasi Saham Ini Menarik Mungkin Salah Satu Hal Yang Perlu Dipersiapkan Juga Bagi Bagi Apa Namanya Generasi Muda Jadi Masa Mudanya Sekarang Belajar Bekerja Sambil Mengumpulkan Uang Dan Disisihkan Dananya Pendapatannya Untuk Mulai Berinvestasi Sehingga Diharapan Dalam Waktu 10-20 Tahun Kedepan Generasi Muda Yang Sekarang Berinvestasi Itu Akan Menjadi Jikal Bakal Lokeng Hong Ataupun Warren Bafis Berikutnya Jadi Ini Yang Dapat Kita Ambil Pelajarannya Dari Lokeng Hong Terus Yang Kedua Dia Itu Selalu Berusaha Hidup Hemat Jadi Dia Selalu Apa Namanya Menghemat Uang Jadi Seperti Yang Diceritakan Di Awal Kebanyakan Orang Begitu Mendapatkan Uang Dia Dikonsumsi Habis Di Konsumsi Atau Dibeli Mobil Terus Dideposito Dan Sebagainya Nah Lokeng Hong Ini Lebih Condong Untuk Berhemat Beli Saham Bahkan Sampai Tahun 2014 Pun Si Lokeng Hong Ini Kalau Mau Pakai Mobil Itu Masih Usia 10 Tahun Jadi Bukan Mengikuti Trend Zaman Keluar Mobil Baru Beli Lagi Keluar Mobil Baru Beli Lagi Seperti Itu Oke Selanjutnya Lokeng Hong Ini Belajar Investasi Saham Itu Dari Warung Gafi Secara Dota Didak Dengan Baca Buku Buku Nah Terkait Buku Buku Sendiri Sebenarnya Banyak Sekali Referensi Buku Yang Bisa Kita Baca Kalau Misalnya Kamu Berminat Menjadi Seorang Value Investor Seperti Lokeng Hong Ini Jadi Sebenarnya Pada Perbedaan Mendasar Sebenarnya Bagi Seorang Investor Dengan Metode Value Investing Yang Dijalankan Lokeng Hong Ini Berbeda Dengan Para Investor Ataupun Spekulan Yang Ada Di Bursa Saham Saat Ini Jadi Sebenarnya Kalau Kebanyakan Investor Investor Yang Berjualan Yang Jual Beli Itu Sifatnya Hanya Trading Di Bursa Saham Sehingga Mereka Itu Beli Untung Sedikit Lepas Berbeda Dengan Lokeng Hong Jadi Ada Banyak Prinsip Yang Dijalankan Di Value Investing Ini Jadi Prinsip Awalnya Adalah Membeli Harga Murah Terus Kita Harus Tak Bisa Membaca Laporan Keuangan Jadi Sebenarnya Kalau Warren Buffett Menjelaskan Hal Yang Penting Bagi Seorang Investor Itu Mampu Membaca Kondisi Perusahaan Analogikanya Analoginya Sederhana Mungkin Seperti Ini Bagaimana Kita Tahu Misalnya Kita Lagi Menonton Suatu Acara Sepak Bola Nah Percuma Misalnya Kita Menonton Sepanjang Dari awal Sampai Akhir Sepak Bola Tapi Kita Tidak Tahu Siapa Menang Siapa Yang Kalah Siapa Yang Menang Karena Kita Tidak Mampu Membaca Skor Misalnya Pertandingan Antara Juventus Melawan Lazio Kita Nonton Dari Awal Sampai Akhir Tapi Kita Tidak Tahu Siapa Yang Menang Dan Siapa Yang Kalah Nah Ini Yang Yang Dihawatirkan Jadi Warren Buffett Itu Mengajarkan Termasuk Gurunya Itu Dari gurunya Lagi Yaitu Benjamin Graham Yang Ass SEÑ Jadi Menang Emang Ternyata Juventus Melawan Lazio 1-1 misalnya, imbang hasilnya ataupun 1-0 Juventus menang ataupun 0-1 Lazio yang menang nah ini yang penting bagi seorang value investing jadi bagaimana kita membaca skor itu jadi skor itu kita analogikan sebagai nilai perusahaan jadi seorang investor seperti Lokeng Hong ini, sebenarnya membeli perusahaan tersebut jauh di bawah nilai aslinya jadi misalnya saham Astra misalnya dengan analisa, dengan metode-metode nanti ada metode sederhana nanti kalau memang Anda berminat nanti saya bisa dibaca di Youtube, atau apa namanya tonton di Youtube, atau dibaca di buku jadi misalnya Astra, Astra itu misalnya nilai nilai perusahaan tersebut adalah berdasarkan nilai aset, terus juga saham beredar, itu Rp2.000 misalnya, nah pada kondisi Covid sekarang, misalnya harga Astra itu hanya Rp1.500 artinya Anda membeli perusahaan ini dalam kondisi murah atau istilahnya itu dalam kondisi terdiskon ya, analogi yang sederhana sebenarnya ini dari prinsip beli investing beli investing kamu itu kan misalnya sebagai pengkoleksi dan sekaligus jual beli tas branded misalnya kita tahu bahwa harga tas LV itu normalnya adalah Rp24.000.000 misalnya satu tas itu tiba-tiba ada orang yang ingin menjual karena dalam kondisi terdesak misalnya dijual hanya Rp5.000.000 barangnya ori ya kan dan itu bukan dari barang hasil curian tentunya begitu Anda beli ya kan katakanlah memang barang second misalnya harga secondnya itu sekitar Rp15.000.000 atau Rp20.000.000 Anda beli harga Rp5.000.000.000 itu secara otomatis Anda itu sudah dapat uang keuntungan sebesar Rp10.000.000.000 kurang Rp5.000.000.000 Anda itu sudah untung Rp5.000.000.000 tanpa harus menjual pun sebelum Anda menjual pun Anda itu sudah untung Rp5.000.000.000 nah inilah prinsip dari value investing yang dijalankan oleh Loke Hong beserta pendahulunya kembali lagi ke buku rekomendasi mungkin bagi kamu yang tertarik ya tertarik membaca terkait dengan value investing ini buku pertama yang disarankan untuk dibaca itu adalah security analysis ini karya Benjamin Graham terus yang kedua itu adalah apa namanya intelligent investor itu karyanya Benjamin Graham juga nah Benjamin Graham ini merupakan burunya si Warren Buffett jadi Benjamin Graham ini sudah mulai apa namanya hampir sama sebenarnya ceritanya dengan si Loke Hong ini dia lahir juga dari keluarga yang miskin tapi si Warren si Benjamin Graham ini adalah seorang yang ahli dalam matematika terus suka sekali untuk belajar nah diteruskan metodenya itu diteruskan oleh Warren Buffett ya kan beserta teman-temannya jadi ada banyak muridnya jadi si Benjamin Graham ini banyak murid Benjamin Graham juga itu sebagai seorang dosen ya di Universitas Chicago terus Warren Buffett itu beserta teman-temannya mengembangkan metode yang diajarkan oleh Benjamin Graham jadi mengembangkan jadi kalau Warren Buffett itu kalau sekarang ya banyak mengembangkan suatu metode dimana dia akan fokus kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki brand tinggi contohnya ya dia membeli perusahaan Coca-Cola dia kan punya brand yang sudah terkenalkan akan tetapi dalam kondisi dia bermasalah jadi pada waktu itu Coca-Cola sedang bermasalah harga perusahaan apa harga sahamnya jatuh nah itu Warren Buffett itu segera membangkuisisi nah buku selanjutnya mungkin apa namanya banyak ya karangan yang Warren Buffett sendiri silahkan dibeli tapi untuk dasar-dasar dari value investing sebaiknya baca karya intelligent investor dan security analysis itu dua buku itu merupakan fondasi awal apa yang dilakukan Warren Buffett dan apa yang dilakukan oleh Lokeng Hong selanjutnya prinsip yang keempat dari investasinya si Lokeng Hong ini adalah tidak pernah membeli emas jadi ia percaya bahwa emas itu tidak produktif jika nyimpan satu kilo maka 10 tahun lagi tetap satu kilo meskipun harga emasnya naik akan tetapi meskipada waktu harga emas naik misalnya tahun 2020 anda beli satu kilo harga satu miliar misalnya terus tahun 2030 ya emas anda benar sih tetap satu kilo tapi harganya mungkin sudah satu setengah M namun begitu kamu beli lagi misalnya satu kilo lagi ya harganya sudah harga baru satu ya satu setengah M makanya si Lokeng Hong ini tidak mau ya membeli emas investasi di emas selanjutnya yang kelima yalah tidak membeli dollar ya kan ya memang membeli dollar itu menarik ya pada waktu harga murah misalnya nilai pukar rupiah terhadap dollar tidak peduli apa sudah menyentuh Rp10.000 tadi bawahnya lagi akan tapi tentunya memang pada waktu menjual kan tidak serta mata harga harganya itu naik tinggi atau turun tinggi kan jadi kita selalu berharap akan ada keburukan yang terjadi nah ini sebenarnya sisi buruk ya bagi seorang apa namanya penjual beli forexnya jadi misalnya nih terjadi krisis ekonomi ini karena tidak stabil terus yang sekarang misalnya terjadi covid jadi sebenarnya kita berharap hal buruk terjadi terus banyak korban itu baru terjadi keuntungan ini yang prinsip yang Lokeng Hong ini tidak sukai terus prinsip yang keenam adalah tidak menaruh uang dalam jumlah besar ke rekening bank ya hanya secukupnya saja misalnya dia buat untuk jalan-jalan kebutuhan hidup karena Lokeng Hong ini meyakini bahwa menyimpen duit di bank itu rugi ya pokoknya kecil ya kan ya masukin misalnya Rp100.000.000 di bank paling banter yang bukan deposito ya paling banter itu kan dapat Rp2.000.000 ya dapat Rp15.000.000 paling Rp100.000.000 mungkin kalau di bank BCA mungkin dapatlah sekitar Rp90.000.000 atau Rp100.000.000 sebulan tapi kalau misalnya kita masukin deposito ya mungkin Rp4.000.000 setahun ya kan jadi ya kecil-kecil sekali baiklah mungkin ini sekilas tentang profile Lokeng Hong semoga memberikan inspirasi dan membuka wawasan bagi kita semua sebenarnya dunia investasi ini tidak mengenal usia mau dia masih usia belia dengan mau apa namanya generasi muda maupun yang sudah matang pun itu bisa berinvestasi jadi sebenarnya tidak ada tata terlambat semoga bermanfaat sampai berjumpa lagi di biografi selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih